Berbuat baik adalah hal yang memang saya pikir bukan hanya wajib, itu adalah kebutuhan kita sebagai seorang manusia. Saya Susi Pujia Stuti dan selama ini setelah tidak bekerja sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, saya sibuk dengan keluarga, juga menjadi host TV, juga menjadi wartawan medsos, dan juga melakukan banyak kegiatan sosial lain seperti beach clean up, dan membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan. Kabar saya ya baik, dan selalu berusaha untuk baik. Baik dalam arti kata sehat, badan, dan juga hati, dan jiwa kita, juga pikiran kita harus sehat, itu sangat penting sekali. Sibukan banyak karena sudah tidak punya pekerjaan yang tetap dan fix. Yang pertama ya keluarga, anak, cucu, bantu anak juga melaksanakan pekerjaannya sebagai bos perusahaan yang saya tinggalkan sebelumnya. Tapi juga saya banyak terjun ke masyarakat, membuat acara-acara bersama masyarakat, beach clean up, menjadi host TV, menggalang donasi untuk membantu para nelayan, lalu juga seminar online dan offline. Dan ya sebagai influencer di media sosial, selain mengedukasi dengan sharing artikel-artikel dari luar negeri, dan tentang ekonomi, tentang politik, tentang segala, juga ya sedikit kritis tentang situasi-situasi sosial di sekeliling kita. Kenapa itu saya lakukan? Karena saya pikir itu sangat penting untuk bangsa Indonesia, kita semua itu mengerti banyak hal dan juga punya sensitiviti untuk berbuat kebaikan kepada masyarakat kita lainnya. Kita ngomong crazy rich, kita nontonnya saja itu sudah rasa estetika kita disini kok kayak enggak deh. Karena itu kan seperti menunjukkan kemewahan, kesombongan, berfoya-foya. Saya pikir itu bukan sebuah attitude atau karakter yang patut kita tunjukkan dan ditularkan kepada masyarakat. Yang kedua juga itu membuat gap rasa cemburu, rasa ketidakpunyaan dari orang yang tidak mampu. Saya pikir kebaikanlah justru yang harus kita tularkan. Karena kalau kita berbagi kebaikan, tidak ada standar, you mau berbagi apa, yang you punya saja berlebih. Punya hati berlebih, berikan itu. Bantuan seperti menolong yang membutuhkan dari mulai membantu orang tua menyeberang jalan sampai kepada memberikan tempat duduk, kepada orang yang membutuhkan tempat duduk karena kita lebih muda, itu juga adalah berbagi kebaikan. Apa saja yang kita bisa bagikan, itu akan memberikan bantuan kepada masyarakat, kepada orang-orang di sekeliling kita, dan berbalik kepada kita. Rasa senang, rasa bahagia, kita telah bisa berbagi. Bukan dengan kesombongan menunjukkan pola hidup foya-foya. Ya, gitu. Bukan dengan kesombongan menunjukkan pola hidup foya-foya-foya-foya-foya-foya-foya-foya-foya. Pesannya sangat betul sekali, menularkan kebaikan. Wah, ini ada sasa tepung bumbu sebaguna, kemudian ada tepung untuk bikin bakwan spesial, dan ada santan bumbu, coconut cream, dan yang saya sangat suka, ada sambal matah juga, ada sasa santan kelapa. Sasa untuk minum kopi. sasa santan kelapa ini sangat creamy. Jadi kalau kita pakai untuk minum kopi, untuk orang-orang yang alergi atau tidak tahan dengan laktos, ini bisa menjadi pilihan yang sangat tepat, karena juga mengandung omega-3. kebaikan itu adalah sesuatu yang harus ada dan kita punya sebagai manusia, karena itu yang akan membuat kita sebagai manusia itu merasa bahagia, berguna, dan berbagi dengan sesama, dan membantu sesama kita. Jadi berbuat baik adalah hal yang memang saya pikir bukan hanya wajib, itu adalah kebutuhan kita sebagai seorang manusia. Dan kita patut untuk selalu memiliki itu, karena itu yang akan menjaga kita untuk tetap bahagia. bahagia. Well, sebetulnya crazy kind tidak harus melekat kepada susi puji astuti saja. Semua orang bisa menjadi crazy kind. Kalau crazy rich, hanya yang kaya saja. Bisa foya-foya, bisa spending a lot of money, kan? Kalau crazy kind, kita bisa share apa saja. Nasi, beras, sembako yang ada di rumah bisa. Contoh saya, misalnya waktu musim COVID, ada dapat WA dari petani garam yang tidak bisa jual garamnya. Ya, saya pikir, ya saya beli saja, seribu perak, satu kilo. Sepuluh ton, hanya sepuluh juta. Saya bagikan kepada masyarakat di Pangandaran, Jogja, teman-teman yang membutuhkan garam. Karena garam itu juga dibutuhkan dalam rumah tangga. Untuk para penjual ikan asin, itu dipakai untuk ngasin ikan. Mereka sangat terbantu. Dan juga kalau garam itu juga bisa dipakai untuk, kalau dipanaskan untuk mengurangi rasa sakit di badan, yang pegel-pegel, bisa dipakai untuk ditempelkan daripada air panas. Garam itu akan lebih bermanfaat. Jadi, crazy kind itu tidak membatasi apa dan siapa kita bisa berbagi. Boleh berbagi. Jadi, Anda punya apa lebih, orang lain tidak punya, berikan itu. Dan, ya, mestinya semua orang bisa berbuat menjadi crazy kind. Karena tidak harus kaya seperti crazy rich. Terus meneruskan apa yang sudah saya lakukan dalam hal kebaikan dan berbagi kepada sesama. Karena saya yakin dalam situasi ekonomi ke depan ini yang tidak akan mudah, kebutuhan akan kebaikan-kebaikan dari kita yang mampu, dari kita yang bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, akan sangat dibutuhkan. Jadi, apa saja? Menjadi kawan, menjadi teman, menjadi pemberi kepada sesama kita. Itu yang ingin terus saya lakukan. Well, untuk yang mampu, lihat sekeliling. Berikan apa yang kita punya yang bisa membantu kehidupan orang lain menjadi lebih mudah dan lebih baik di masa sulit ini. Yang kedua, kita sendiri, kalau punya keterbatasan, ya harus hidup berhemat. Prioritaskan yang paling penting dulu, yang lain belakangan. Dan tentunya, kalau saya melihat situasi sekarang ini, hal-hal tentang pangan akan sangat sulit. Jadi, berbagi produk-produk makanan kepada masyarakat, tentunya itu menjadi salah satu alternatif yang penting. Contohnya, misalnya saya berbagi produk Sasa Platinum Care, plus yang mana itu sudah ada fortifikasi, ada tambahan gizi, sehingga kita juga bisa membantu masyarakat yang kesulitan membeli makanan sehat melawan gizi buruk tadi. Nah, ayo kawan-kawan, bersama Susi Pujia Suti dan Sasa, kita berbuat kebaikan. Kita bisa menjadi crazy kind. Jangan lupa visit website SasaTheCrazyKind. Terima kasih.